Aku udah lama travel, rasanya tuh gak deg-degan banget. Terakhir kali kayak gini tuh, pas aku ke Taiwan. Soalnya kan ke Nanto, ke Kausium juga. Bingung sama cara transport perpindahan antar kotanya gitu. Nah sekarang di Sri Lanka juga aku deg-degan banget. Seneng, excited iya, tapi deg-degan juga. Soalnya ini kan pertama kalinya aku kesana ya. Dan temen-temen aku tuh gak pernah ada yang kesana sebelumnya. Jadi bener-bener dari nol gitu loh, gak ada pengalaman dan pengetahuan sama sekali. Maksudnya pengetahuan tuh bukan yang riset ya, tapi pengalaman dari temen-temen sekitar gitu. Aku berharap semoga lancar, seandainya gak lancar. Cuma dikit aja gitu, setelahnya lancar gitu. Kalau aku nyasar, bagaimana ini? Tapi kan iya yang pusing. Ide awal aku bisa kepikiran mau ke Sri Lanka tuh sebenernya random banget sih. Jadi suatu sore, aku lagi merenungkan di kamar mandi. Terus tiba-tiba muncul Sri Lanka di pikiran aku. Alhasil aku langsung kepoin dan ternyata jadi jatuh cinta. Hmm? Artinya apa, apa, apa? Wah, kita udah ngueng-ngueng iya. Ini aku pilih penerbangan langsung dari Jakarta ke Kolombo. Dengan durasi penerbangan 4 jam 35 menit. Hmm? Lagu kesukaan iya. Back streets back alright. Banyak hal nih yang harus aku lakukan saat udah mendarat di bandara naik ke International Airport. Yang pertama, urus visa on arrival. Ini gak sulit sih. Cuma tinggal kasih paspor dan bayar. Bayarnya juga bisa pake USD atau rupi Sri Lanka. Kedua, isi data di arrival card. Kita wajib isi ini sih sebelum masuk ke bagian imigrasi. Kalo gak isi gimana? Ya, nanti pas di imigrasi pasti kita disuruh balik lagi untuk isi rifle cardnya. Setelah udah beres semua, baru deh tuh aku lanjut ke area imigrasi. Semua prosesnya gak sulit. Sampai tahap ini sih semuanya masih mudah ya. Untuk ukuran turis yang baru pertama kali datang di negara ini. Hal berikut yang harus dilakukan adalah money changer. Aku gak tau sih kota lain ya. Tapi kalo di Jakarta tuh susah banget dapet Sri Lanka rupi. Jadi akhirnya aku tuker ke dolar. Karena disini lebih common dollar. US dollar. Hello. 500 dollars. 500. Oh, 500. Ketika itu aku dapet harganya 1 dollar 300 Sri Lanka rupi. So far so good ya. Semuanya lancar nih. Belum keliatan oon ya. Sekarang kita harus cari taksi untuk ke hotel. Ada unogiri kayaknya deh. Ya, gak ada unogiri. Ih, ada coklat. 120 itu berarti berapa sih? Ih, hot and spicy sih. 250. Ngitung kalori apa harga sih? Gak ini. Cok, 250 kalori kagak gue beli, Cok. Ini ya bagi dua ya? Enggak. Kamu bagi dua, dua aja. Kenapa? Belum lapar. Belum lapar? Belum aja lu takut gak cocok. Gak usah banyak alesan lu ya. Ini, ini cocok lah ini yang kayak gini. Gak macem. Mau donat, mau donat? Enggak. Kalau beli air minum disini, langsung bisa basah sini gak? Thank you. Have a good day. Sekarang kita cari taksi ya. Aku pesan taksi di counternya. Tinggal kasih tahu nama hotel, lalu dia akan kasih kita harganya. Kalau kita setuju, baru deh dia panggil drivernya. Terus, bayarnya langsung ke driver begitu kita udah sampai hotel. Perjalanan ke hotel sekitar 47 menit dengan harga 7.500 Sri Lanka rupi. Kalau dirupiahin sekitar 367 ribuan. Untuk selanjutnya, seperti biasa aku akan cantumin harga dengan mata uang Sri Lanka ya. Karena harga kurs kan selalu berubah. Ini aku sampai hotelnya udah agak malam sih. Sekitar jem berapa ya ini? Aku agak lupa lagi. Yang pasti perbedaan waktunya, Sri Lanka 1,5 jam lebih lambat dari Jakarta. Dan lokasi hotel aku ada di tengah kota Colombo. Kita dapet kamar di 2205. Cik, kayak itu dong. Kayak majalah apa? Fouke ya? Come on, let's go inside. Lu kasih gue pertanyaan banyak dong. Lu tahu kan? Seven impressions itu kan? Ayo dong, lu pura-pura dong. Mana pertanyaannya? Mau ditanya apa ya, com? Kamu pertanyaannya rece-rece aja lah, com. Gimana perjalanan tadi? Gitu kek, apa kek. Cie, kesannya udah bukain. Tada! Begitu masuk. Aku suka sekali hotel ini. Jadi begitu masuk kan langsung bisa bobokan di sini. Mwing! Tata ruangnya agak berbeda ya. Jadi kan sebelah sini ada sofa. Ini aku dapetnya king size. Karena aku gak tau kenapa ketika aku booking dia gak ada single baths gitu ya. Di depan sini selalu ada mini fridge. Aku berharap di sini ada Netflix. Karena hari ini King The Land tayang episode 4. Ini kita lihat ya. Colokannya harusnya. Selanjutnya pun gak colok dua. Ternyata bener. Colokannya tiga. Jadi untungnya aku udah bawa adapter. Jadi aman. Sebelah sini bisa nge-chill. Sambil nonton TV kan di sini. Wah oke juga sih. Ini karena kita nyampainya malam. Kita lihat ininya besok aja ya. Di sini ada setrikaan. Wah oke lah nih ada setrikaan. Ada bantal tambahan. Biasanya kan rata-rata. Kalau ya namanya mini bar gini ya. Kan biasanya kan deket-deket ke sini ya. Nah ini tuh di sini. Nah di sebelah TV kanan kirinya. Ini tuh pintu menuju toilet. Jadi ada satu di sini. Ada satu di sini. Nah bedanya. Kalau yang pintu yang deket si mini bar. Ini deket kita nabung. Pintu yang sebelah sini langsung untuk cuci muka. Sebelah sininya langsung shower. Ini luas banget sih asli. Bagus nih. Ada dua ininya ya kan. Kita akan lihat siapa yang paling bersih dan kering nanti ya. Gua di sebelah sini. Gua ngapain lupunya gua pake lupunya. Nah kalau kalian centil banget. Kalau kalian termasuk orang yang super centil gitu ya. Kayak lo gitu. Enggak lah. Gua masih di tahap awal. Masih newbie centilnya. Ini kalau udah di tahap expert banget gitu ya. Pokoknya banget banget banget. Bapak-bapak. Buka. Mandi. Masih sih itu namanya. Tapi please jangan kayak gitu ya. Gak boleh. Jadi harus ditutup aja gitu kan. Gua setengah lagi sih. Ini pemandangan dari kamar hotel yang semalam gak bisa kita lihat. Sebelum keluar hotel aku mau ajak kalian ke rooftop. Di lantai ini anginnya tuh kencang banget. Selain ada bar dan jacuzzi. Juga ada kolam renang. Ngomongin kolam renang. Meski gak terlalu besar banget. Tapi infinity pool gitu. Pemandangannya itu loh. Indah dan cantik banget. Siapa sih yang gak suka ngeliat laut. Apalagi kalau lautnya secantik ini. Wah lautnya bagus sekali. Aku mau berenang-berenang. Tidak jadi deh aku jadi penjaga kolam renang. Biar bisa nguing. Nguing. Kalian tau gak? Ketika aku bangun tidur aku langsung shock dong. Begitu liat kota Kolombo dari jendela kamar. Seriusan. Ini pemandangan yang baru pertama kali aku lihat sih. Kereta bisa sebelahan gitu sama lautan luas. Kita mulai eksplor kota Kolombo dengan transportasi lokal tuk-tuk. Kalau kalian mau naik tuk-tuk. Bisa lewat aplikasi Uber, pick me. Atau bisa juga panggil langsung di jalan. Setiap perempuan ketika naik tuk-tuk. Pasti bakalan rempong sama. Mau ikut rambut. Kenapa aku bergetar-getar iya? Karena kita turunnya di Kolombo. Bandaranya kan emang di Kolombo ya. Jadi kita akan eksplor Kolombo dulu. Dan yang pertama adalah ice cream. Salah satu ice cream legendaris di Sri Lanka. Kenapa ice cream? Pemanasan dulu buat lidah aku ya. Aku beruntung banget ketika dateng kesini gak lagi ramai atau ngantri. Begitu masuk, kita harus langsung ke area kasir. Soalnya menu dan bayarnya langsung di sana. Sebenernya banyak banget sih menu di sini. Cuma yang aku beli ada dua. Yang satu dari kategori Rio Specials. Yang satunya lagi kategori Signature. Yang ini Signature. Perpaduan kopi, saus coklat, kacang, dan wafer. Ini yang Rio Specials. Perpaduan es krim, jelly, buah, kacang-kacangan, dan wafer. Ini selamat ngemil ya, bukan makan. Kita coba yang mana dulu ya? Yang ini deh. Tadi ada yang pure kopi. Tapi ada yang kopi campur coklat. Terus mereka bilang tadi yang favorit sih yang kopi. Mas coklat. Lebih dominan kopi sih. Tapi ini gak manis loh. Berasa manis, tapi gak yang manis banget layaknya aiskrim. Kita coba yang ini ya. Karena ini special, jadi dia rasanya ada tiga. Kita coba yang vanilla dulunya. Ini kayaknya sih vanilla ya. Rasanya tuh kayak aiskrim-nya. Nggak, 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 nggak mirip. Mereka ini kan dari tahun 70 ya. Kaget, kirain hujan beneran, tau nggak? Kayak lagi syuting drama. Nah, ini bawahnya dikasih apa nih? Warnanya orange. Ada pepaya sama jengli. Dia itu awalnya tuh dari toko kecil banget, tau nggak sih? Dan awalnya tuh di Javna. Javna itu salah satu kota di Sri Lanka juga. Untungnya, mereka buka cabang di Colombo, ya kan? Jadi, aku gak perlu jauh-jauh ke Javna. Rasanya unik sih. Curut, coba dulu curut. Nyam, nyam, nyam. Setelah ini, kita akan pengenalan dengan culinernya Sri Lanka ya. Soalnya, kalau ngomongin makanan Sri Lanka, sedikit gak jauh beda dengan makanannya India gitu. Tapi bedanya kalau di Sri Lanka itu lebih pedas. Karena mereka lebih banyak pakai rempah, cabai, gitu-gitu gitu. Intinya lebih pedas. Jadi, harusnya sih, tidak aku cocok ya. Semoga ya, harusnya ya. Ice creamnya kan udah cocok nih di lidah. Tapi biasanya yang namanya ice cream rata-rata selalu cocok sama siapapun ya. Sekarang, aku langsung mau meluncur untuk coba makanan Sri Lanka. Kali ini naik Uber, jaraknya gak terlalu jauh. Sebenernya bisa juga sih kalau mau jalan kaki cuma 10 menit. Kita mulai dengan kotu. Makanan populer di Sri Lanka yang hitungannya termasuk street food. Semua restoran pasti jual kotu sih. Tapi aku pilih restoran ini karena udah dari tahun 1976. Alasan lain ya, karena... Ya, waktu di Hongkong kan kita kan nyobain angsa panggangnya rekomendasi dari Anthony Burden kan. Sekarang, kita cobain juga rekomendasi dia kotu. Yuk. Apa yang kamu ingin? Just medium cheese kotu. Heavy here, right? Heavy here. Oh, siap. Apa yang kamu ingin? Coconut. Ah, that's king coconut? Ya. Yang mingkw, you from the coconut? Ya, sure. Bahan dasar kotu ada sayuran yang udah dipotong-potong. Tentu aja ada ayamnya juga. Lalu digoreng di atas wajan yang udah panas. Dikasih berbagai macam bumbu atau rempah yang aku gak tau apa. Lalu dikasih susu, dikasih telur juga. Bintang utamanya ada parata. Yang dipotong kecil-kecil sampai seperti ini. Kemudian semuanya diaduk selama beberapa menit sampai semuanya mengental. Tentu aja ini ada kejunya karena aku pesan cheese kotu. Oh my God. Ini pertama kalinya aku makan kotu. Saat makan. Seru sekali kan? Ya. Jadi kalau di sini, kotu ini kayak martabaknya Sri Lanka. Salah satu makanan tradisionalnya Sri Lanka. Asalnya dari area Batika Loa. Itu tuh di bagian timurnya Sri Lanka. Ini rasanya sedikit agak pedas. Pedas-pedas, herbs gitu gimana sih? Kayak gitu. Ini ada cabainya. So good. Kalau kalian gak suka cheese, dia juga ada yang versi originalnya. Nah, ini enak nih. Tadi aku dapet yang ada bawangnya juga. Sama ada ini nih. Paprika. Jam. Wah, so good sih ini. Gila sih. Ini enak banget sih. Ini tuh teksturnya kalau dimakan tuh kayak semacam. Kalian makan makaroni. Ada mac and cheese. Nah, semacam itu teksturnya. Tapi ini rasanya beda banget ya. Karena ini rasanya kayak akan rempah ya. So good. Kalau saiznya ada reguler sama yang lar. Tuh, dia emang agak, apa namanya? Agak kayak lengket banget gitu ya. Aku suka. Ya, yummy. By the way, kalau di Sri Lanka itu, salah satu minuman yang khas coconut ini nih yang orange. Nah, yang ini yang murni, yang gak diapapain. Kalau yang ini, air kelapanya di juice gitu sama dia. Cheers. Tadi aku lihat dia kasih jeruk nipis dikit. Nah, ini dia nih dagingnya. Gede kan? Super, super yummy. Ini kayak karbonara. Ini daun apa ya? Aku gak nyata aku bakal cocok sih. Kenapa sedotannya tinggi sekali? Aku tidak bisa naik. Wah, lulungnya sedang makan. Lulung yang ini mau nguing-nguing. Berikutnya kita jalan kaki ya. Jadi kita tinggal jalin, jalin lagi, jalin kasih. Jalan kaki lurus belok kanan, lurus lagi nyampe. Di Sri Lanka, makanan pokoknya itu nasi kari. Nah, ngomongin nasi kari, salah satu restoran paling enak gitu ya. Ada di sekitar sini nih. Lego, belok ke kiri. Jalan kaki dari tempat kotu yang tadi cuma 8 menit. Restoran nasi kari-nya tuh ada di area Alfred House. Bisa dibilang ini termasuk restoran fancy. Tapi, suasananya tuh beda banget sama restoran fancy pada umumnya. Ini konsepnya perpaduan antara art, galeri, dan alam. Ruang outdoor-nya dong kosi banget. Ya, tentu aja aku pesannya rice and curry. Saat makan. Nah, ini tuh aku kan cuma pesannya rice and curry ya. Padahal sih dia banyak banget gitu menunya. Dan ini dikasih ada roti. Tapi kayaknya ini aku nggak akan makan sih. Jadi kita tutup ya. Biar dia nggak buang. Lego. Udang. Jadi tuh disini kan dibilangnya kan salah satu restoran paling terkenal gitu. Maksudnya secara rasa ini tuh boleh diaduk kenikmatannya di seluruh Sri Lanka gitu loh katanya. Ini milsy ya. Kan aku baru kali pertama. Jadi aku nggak bisa compare sama restoran lain. Di sini menunya tuh gabungan antara masakan India, Italia, Sri Lanka. Gabungan itu. Wah, ini sih. Ini nikmat sih. Yang ini kayak gini-gini nikmat sih. Sayurnya ini tuh gue nggak kayak enak. Mirip banget teksturnya kayak kangkung. Cuma lebih pahit. Dia bentuknya kayak ini ya. Kayak apa namanya pastel ya. Tapi tanpa isi. Balang gue ya. Rasanya mirip sama opak. Ini romantis kan drama. Ini harusnya depan sini nih aktor. Ganteng ya kan. Aku susah sih jelasin rasa udangnya ya. Ya kalau udangnya sendiri sih berasa fresh. Tapi kayak bumbunya itu loh yang aku sulit menjelaskan gitu. Tapi rasa karingnya emang pekat banget gitu. Abis ini kita nge-chill dulu ya. Aku kan emang bukan coffee drinker banget kan. Udah tau bukan coffee drinker. Tapi setiap aku ke kota mana, ke negara mana. Pasti aku nyobain kopi. Nah disini aku juga mau cobain. Kita naik tuk-tuk aja ya. Jangan jalan kaki. Gak sanggup. Panas. Kita meluncur ke tempat kopi yang sering didatangi orang lokal ya. Awal mulanya pemiliknya tuh terpesona dengan fakta bahwa waktu pertengahan tahun 1800-an Ceylon jadi pengekspor kopi terbesar di dunia. Melayani permintaan Eropa lebih dari 5 juta cangkir sehari. Akhirnya pemilik cafe ini punya tujuan untuk menciptakan kembali ke dunia modern rasa kopi yang memikah seluruh Eropa. Ice chocolate cappuccino. Dine in. It's sugar man? A little sugar. Dan mereka punya dua lantai. Kayaknya kalau untuk ngecil enaknya di lantai atas sih. Ini aku pesan ice chocolate cappuccino dan coffee latte. Ini enak nih suasana panas. Tapi disini sih aneh banget sih. Ini kan panas banget di jalan kaki. Panas banget. Baru kayak berapa langkah terus tiba-tiba anginnya sejuk. Terus langsung matahari redup gitu. Kayaknya mataharinya disini suasana hati dia berubah-berubah dia. Siar. Tadi dia apa sih namanya? Bukannya. Biasa kan kita cappuccino. Ice chocolate cappuccino. Apa sih cappuccino? Dia salah tulis kali dia. Masa salah tulis dari atas sampe bawah? Salah dari atas banget kesamping-samping. Ini kopi pes sama dia. Tapi tadi kan aku padahal bilangnya mau kopi ya. Aku coklat. Makan emang setiap kali kita ngopi gitu co. Tadi tergoda liat coklat. Yaudah lah coklat. Tapi enak. Aku suka. Kan kita makan udah ya. Perut udah lumayan kenyang. Jadi kita harus jalan-jalan dulu nih. Tapi sekarang ngadem dulu. Curut juga bobo siang dulu. Curut bobo siang dulu. Setengah jang. Curut mau tidur siang aja ribet. Tau gak? Begitu aku keluar dari coffee shop ini. Eh tiba-tiba dong. Ini cuo gak pake apa-apa ya? Bada angin juga kan tarinya. Alhasil aku harus nunggu sampe hujannya berhenti. Tapi ini aneh juga sih di Kolombo. Hujannya itu tuh juga sebentar banget. Jadi nunggunya gak pake lama. Tapi enaknya kalo habis hujan. Anginnya tuh adem banget. Apalagi kalo naik tuk-tuk. Berasa banget sih perbedaan ketika panas. Sudah setelah habis hujan. Halo, thank you. Ini satu tempat shopping semua. Aduh, hujan lagi. Katanya banyak banget barang antik disini. So cool. Thank you, hello. Good evening. Ah, so cute. Oh, what's the pastu? Berusia. Eh, dia ada fun go gak ya? Butik ini termasuk kecil tapi cantik. Sebagian besar diproduksi secara lokal. Dan banyak banget yang unik. Dari perabotan pedesaan sampe porselen elegan. Kita ke lantai dua ya. Di lantai ini banyak koleksi produk linen. Tapi juga ada notebook. Oh, nomor telepon, Cong. Ini jaman dulu banget nih. Iya, bener. Terus kalo gebetan, tintanya beda sendiri, Cong. Dan juga ada lukisan gajah. Ini bener-bener tempat yang sangat menarik sih. Shopping udah, makan udah, ngopi juga udah. Sekarang kita ngeliat kuil yang katanya gak ada duanya di Kolombo. Jalan kaki 10 menit. Aku masih mau main sama gajah. Atmosfer setelah hujan, ditambah bentar lagi mau senja. Waktu-waktu kayak gini tuh emang paling cocok untuk dinikmati dengan jalan kaki sore. Ya, meskipun jalanan bakalan sedikit becek ya. Tapi gak masalah. Pengalaman akan semakin berkesan ketika kaki kita menyentuh bumi. Cie, berat. Yah, udah gerimis lagi. Tapi bentar lagi sampe sih. Untuk ke temple yang aku maksud, kita pasti ngelewatin temple lainnya. Kita lagi mengarah ke sini. Setelah itu baru jalan lagi ke temple yang aku maksud. Jadi ini tuh emang sejalan gitu loh. Dan ketika aku lewat, sepertinya mereka lagi ada ibadah. Kalian tau kan, sebagian besar orang Sri Lanka Buddhis. Sekitar 12% Hindu, 9,7% Islam, dan 7,4% Kristen. Tapi apapun agamanya, ajarannya pasti selalu sama. Harus baik terhadap sesama, gak boleh culas. Apalagi kalo sampe menindas dan menyakiti orang lain untuk kepentingan pribadi. Ya, emang gak mudah sih. Kalo mudah, kita udah jadi malaikat. Tapi bukan berarti kita malah jadi gak mau berubah gitu loh. Ya, kalian paham lah maksudnya. Kita udah sampe nih, di sebelah kiri. Waktu yang paling pas untuk datang kesini emang menjelang senja. Begitu masuk, aku harus lepas sepatu dan taruh di tempat yang udah disediakan. Ini masuknya gratis ya. Jangan salvok sama orang yang lagi foto priwet. Di sini juga ada kolam koin. Letak si mamala kaya di Danau Beira. Jadi jangan heran kalo pemandangannya bakalan seindah dan senyaman ini. Gak jarang orang-orang datang ke tempat ini untuk meditasi tenang. Yang paling aku suka dari Sri Lanka, banyak burung berterbangan. Yang bikin aku ngerasa kaya kota atau negara ini tuh masih alam banget. Belum banyak sentuhan manusia. Perasaan, pengalaman dan kesan seperti itu sih yang aku dapat. Begitu menjelang malam, aku menuju restoran yang kebetulan searah balik sama hotel. Tadi siang kan kita udah makan kotu sama nasi kari. Untuk makan malam, aku pilih restoran ini karena mau makan salah satu makanan khasnya Sri Lanka. Sebenernya bisa makan di restoran mana aja sih. Soalnya rata-rata setiap restoran pasti ada menu ini. Tapi kata orang lokal, string hopper di sini tuh salah satu yang terbaik. Penampakannya emang kaya nasi goreng ya. Tapi ini bukan nasi. Dan dilengkapi dengan kari. Slut makan! Sebenernya string hopper ini breakfastnya Sri Lankan. Cuma biasanya juga bisa dijadiin diner gitu. Nah ini terbuatnya dari tepung terigu atau beras tuh yang dipanggang. Abis dipanggang dia tuh dikukus gitu. Terus dibentuk sampai adonannya tuh tipis banget kayak mie begini. Nah biasanya string hopper ini disajiinnya harus barengan sama kari. Ini aku pesannya yang big. Sepertinya nikmat ya. Aku kayaknya mau coba ininya dulu deh. Ini wanginya wanginya banget sih. Rasanya tuh sedikit mirip kaya rendang sedikit. Tapi ini emang pedesnya gitu, spicesnya. Itu berasa banget. Agak unik ya kalau makan ininya doang. Ini tuh sebenernya dia ada dua pilihan gitu kan. Mau yang string hoppernya itu plain, gak ada rasa. Atau yang ada rasa. Nah ini ada rasa. Ada daun ini, bawang, bawang goreng, sama bawang bombay. Udah itu aja. Kalau dimakan ininya aja. Kasturnya tuh agak-agak unik ya. Tapi kayak semacam kita makan. Kayak semacam kita makan bihun. Tapi gak selengbut bihun gitu. Makanan hari ini sosok semua di lidah aku. Ini dagingnya enak banget sih. Dia tuh tipe beefnya tuh yang dipotong kecil-kecil gitu loh. Dan super empuk. Dan spicesnya berasa banget. Dia banyak tuh dagingnya. So good. Tapi kalau gak makan pake dagingnya cuma kayak begini doang nih. Enak juga. Dan aku dikasih ini. Aku mau pake ini ya. Dagingnya kayaknya gak perlu banyak sih aku. Cukup sama bumbunya. Aduh enak sekali. Yang aku suka tuh dia. Rempahnya itu tuh. Berbekas di lidahnya tuh lama. Dan kayak. Kayak kalau kalian makan mint gitu kan. Dia kan membekasnya agak lama. Dan kayak fresh gitu kan. Nah itu tuh juga gini di lidah. Aku harus makan banyak. Biar cepat gede. Plus aku dapet minuman. Tamarin, campur apa gitu deh. Tapi kalau dicium kayak gini. Kayak wangi-wangi. Kari pedas gitu loh. Cheers. Pas diminum gitu. Pada segar gitu. Terus aftertaste-nya. Sedikit asin. Tadi kan aku nanya. Ini tuh untuk berapa orang? Untuk dua orang? Tapi kayaknya kalau makannya gak terlalu banyak banget. Ini bisa untuk tiga orang sih sebenarnya. Enggak, enggak. Tergantung dengan siapa kalian makan. Kalian bayangin kayak ini loh. Kayak makan bihun. Dicampur rendang. Kayak semacam itu ya. Aku gak bilang gitu. Mirip banget kayak gitu ya. Tapi perkiraan bayanginnya kayak gitu aja. Buat aku pribadi ini kayaknya salah satu makanan. Ini kan baru hari pertama ya. Salah satu makanan yang nantinya akan aku kangenin sih ini. Makan enak sebelum tidur. Ya. Super-super yummy. Wah aku makan-makan enak hari ini. Aku senang sekali ya. Senangnya colut. Pinter colut. Cang rambut gue berantakan tau. Emang. Gue bawa keper kesana. You bright. Sang bright like a time. It is so good. Happy-happy ini, Cong. Ngintip, Cong. Ngintip. Oh, slow ya. Ngintip-ngintip gue. Kenapa dia harus punya dua pintu masuk sih? Waktu gue di Singapur yang di... Itu juga dua pintu masuk, Cong. Apa sih, Cong? Gue dimana sih, Cong? Kemarin yang di... Andas, andas. Andas juga dua pintu, Cong. Udah, ayo, Cong. Oke, oke, oke. Kita doang dari Tok-Tok dulu dong. Oke, bukannya tuk-tuk. I go. Ih, cender banget sih lo. Paling kok nyambak tuh ya. Nyambak aku. Jangan sampai kita kena teguran tetangga loh. Baru masuk. Cepet kan. Lama. Oke, oke. Tada! Sampai jumpa. 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 Terima kasih.